Intro Ya, mas-mas, ini momentum Nasdaq sudah dua kali kata kakak pernanda tadi, yang ketiga ini tidak banyak transferan. Jadi ini sudah mulai solid, mengental secara komposisi, ya tidak lebih dari 10 orang yang pindah kepada Nasdaq. Tapi Nasdaq mendapatkan antusiasme dari hasil pilkada sebelumnya dan efek ANIS. Jadi tentu tadi kakak pernanda mengatakan keberadaan Nasdaq sudah punya tapers sendiri ini yang kemudian membuat kita lebih konfiden dan itu ada di semua levelan. Kalau berbicara komposisi yang paling banyak di Nasdaq, yang pertama politisi, yang kedua mantan birokrat, anak profesional, yang ketiga peneliti dan intelektual, doktornya itu sampai 30, 40 orang doktornya. Ada profesor dua orang, doktornya sampai 50 orang. Ini yang kemudian Nasdaq bersiap untuk kematangan proses legislasi dan perwakilan di JPR, benar-benar menjadi undang-undang yang berkualitas, produk legislasi yang berkualitas, itu yang kemudian dipesankan oleh kakak pernanda dan kusaha umum tadi saat melepas kita. Jadi prosesnya lebih banyak proses kualitatif. Jadi Nasdaq sudah menjadi, apa ya, jadi Barcelona lah. Sudah tidak Paris Saint-Germain lagi, sudah tidak Manchester City lagi. Tapi sudah Barcelona ini, lama sianya sudah matang. Itu.